Yang lain beberapa saat lagi dan ini dia bang and picknya. Yang akan kita lihat tentunya langsung ngebuang ke arah Kak Dita. Ini udah bener-bener respect banget dari Dreams. Mereka RRQ gak mau ngambil chance yang terlalu berbahaya bahkan dengan adanya flanking dari Kak Dita. Oke, sementara itu terlihat barusan Yves juga dibuang. Satu hero yang sangat-sangat nyaman sekali di saat itu berada di tangan dari Hijume. Namun dengan dihilangkan hero seperti ini, hero seperti apa lagi nanti akan diamankan oleh Hijume. Akankah bermain dengan satu hero high ground juga Parsi yang masih ada ataupun beberapa dari match lainnya. Satu band terakhir. Satu band terakhir apakah akan menuju ke arah Kaja? Kaja ada loh. Atau ke arah Valentina? Gelu juga masalahnya terlalu. Farah Miss. Iya ini terlalu banyak sebenarnya untuk prioritas yang mungkin bisa dikontes oleh pemain-main dari Force Legends. Mau diadu apa mau dikontesnya? Mereka sih harus kontes sih menurut aku. Tidak, Fredrin ternyata. Fredrin yang dilepas berarti mengebuka peluang ke arah Kaja, ke arah Glu, ke arah Faramis bahkan. Banyak banget. Banyak banget. Masalahnya sekarang dengan adanya Fredrin nih ya, untuk melakukan set up dimanapun dengan durability yang dia milikin. Ini nih kayak udah bisa nahan berapa lama dia disitu tuh, lucu ngomong. Betul. Jadi dia bisa melihat keadaan sekitar mencari informasi Kiboy. Soalnya kemarin juga seleknas, kemarin ketemu mereka dua-duanya Orarki dan juga EVOS. Main bagus cuma ya EVOS 2-1. Wow, Fredrik dari Kiboy EVOS. Karena dua-duanya sama-sama tim yang kuat ya. EVOS Legends mereka dengan roster yang bahkan berbeda banget. Bruns disini yang menjadi titik tumpu dari tim EVOS Legends. Ini bener-bener di cover habis-habisan. Tapi karena Faramis diamankan oleh Orarki untuk teamfight yang lebih panjang, teamfight yang lebih extend, yang lebih sustain untuk Orarki. Valentina harus diamankan oleh EVOS Legends untuk meng-copy ke arah ke Altarnya. Oke. Di sebelah ke Altar udah bisa diamankan. Itu baru ke Altar. Kita gak tau hero-hero apa lagi yang akan diambil oleh pemain dari Orarki itu sendiri. Dengan adanya Cloud dan juga Glue. Oke, Glue yang akan diamankan tentunya di sisi EXP lain harusnya sih ya. Karena... Sebelum di-band Yuzhong apa mau diambil sekarang? Ini Yuzhong bisa jadi yang kita tau juga ya, Psychots. Dengan hero signature-nya Yuzhong. Yang bisa loncatmu ke arah backline tentunya mengencar ke arah Cloud yang mungkin lari dengan satu buah battle mirror image ini bisa dikejar sih. Tapi di satu sisi ya, bisa aja itu menjadi sebuah pancing ataupun diarahkan secara tidak langsung loh Cimopo. Ayo lu ambil aja Yuzhong, tapi dibalik itu kita ada rencana lain loh. Iya sih, ini bisa jadi bait juga ya dari pemain-main RRQ. Tapi Evos, apalagi take some. Sepertinya udah peka akan hal tersebut. Lapu-lapu. Lapu yang akan diamankan. Abang-abangan nge-gym nih. Apalagi ini untuk berhadapan dengan Glue ya di lininya. Tentunya lapu-lapu. Apalagi dengan sistem cutting ini sekarang EXP lane-EXP lane zaman now. Udah mainnya bukan cuma pukul-pukulan, tompok-tompokan dari segi damage. Tapi gimana caranya mereka nge-cut minion lane. Gimana caranya mereka motong pergerakan dari lawannya. Dari sisi area blind spot ini yang jadi kunci kemenangan tentunya di teamfight yang dibuka oleh dari kedua tim. Dari data yang ada, Brans mengungguli ya dari area Marksman ataupun dari area Gotland itu sendiri terhadap Skylar. Untuk Brans ada di peringkat ke-6 sementara untuk Skylar ada di peringkat ke-7. Wow. Iya dan bahkan dari segi KDA-nya juga tadi diungguli oleh Brans. Yap. Ini nih diarahin kemana ya? Masalah dengan adanya kajak kayak begini. Apakah akan ada assassin lagi yang mau digunakan oleh Albert? Kalau memang dari Albert menggunakan assassin seperti Link atau Hayabusa. Ini berarti harus setidaknya bisa mengambil kontrol dari area early-nya. Hero-Hero cepat kayak begitu. Satu sisi ya plusnya itu bagus loh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu bagaimana defense judgment terjadi. Tidaknya mengganggu momentum-nya. Entah nantinya dia yang kemajuan lah. Entah yang telat lah. Entah yang ultimate-nya sia-sia lah. Banyak sekali momentum yang bisa diciptakan. Dan Brans dihilangkan hero-nya Moskov. Tapi kita tahu begitu banyak pilihan marksman untuk Brans itu sendiri pas spam Brans. Iya. Itu sih. Akankah kali ini terbentuk kembali pasukan pengamanan Brans. Itu yang mengerikan justru. Kalau dari satu tim yang melawan EVOS Legends mereka gak bisa sampai menumbangkan Brans-nya. Brans ini posisinya udah bagus. Udah bagus. Udah bagus sendiri nih. Ditambah lagi pasukan pengamanan. Bah. Iya. Lemes. Sulit ya. Sulit. Sulit banget. Itu kayak harus mikirin seribu satu cara. Gimana caranya Brans ini ditumbangkan. Tapi hayabusa. Hayabusa. Ditutup begitu saja. Untuk seorang Albert. Tapi kalau memang RRQ mereka respect banget dengan Brans yang belum terlihat juga nih. Untuk dari sisi gold lane-nya. Mereka bisa buang ke arah Brody. Karena menurut aku kalau nge-pick Kari pun disini posisinya RRQ mereka gak ada yang terlalu tebel banget ya dari depannya. Sementara itu dengan adanya Kari juga. Hmm Kari. Glu bakal bisa lah dilumat. Tapi berapa lama membutuhkan waktu. Belum lagi ada Faramis di area tersebut. Bakal berganda lagi dari dual ability-nya. Dan itu adalah single target. Di saat itu terjadi. Dan cancellation tidak ada. Dan ini yang akan kita lihat. Apakah cancellation yang akan diciptakan oleh pemain dari Force Legend. Lewat kajah. Lapu-lapu. Itu bisa on point terhadap cloud-nya. Melisanya ditutup karena ada go away ya. Kalau zing duetnya cloud masuk. Dan ada go away itu kayak. Bisa ketahan gitu loh. Lihat nabrak-nabrak temboknya. Mantul semua ya. Kayak jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Jangan so akrab gitu kan. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kita tuh baru kenal. Kita tuh cuma temen. Udah hafal saya wapu loh. Jangan. Jangan menengahp lebih ya biasanya ya. Oke tapi gak akan ada Melisa. Pilihan cukup banyak sebenarnya untuk posisi dari brand sendiri. Brody sih aku. Yes. Kalau mereka mau bawa Brody dengan tipikal yang ini nabrak semua. No carry ternyata. Tapi carry. Oke berarti cancellation nya bener-bener bisa dilakukan dan diharapkan dari player lainnya aja loh Cimamo. Kalau gitu berarti. Plus. Albert. Dengan kayak begini nih. Ini Renbo. Wah peringkat pertama dari MDL Indonesia season 1 itu masih bersama pick team loh waktu itu. Peringkat 2 dari LID season ke 7. Itu di Saat Reforce dan juga Bigotron Alpa. Yang memang masuk ke scene selanjutnya. Peringkat pertama Pohai Championship. Waduh. Ini tentunya Renbo itu bagaikan player yang jarang bergerak, jarang kelihatan. Tapi sekalinya dia muncul semua langsung terpukau dengan keberadaan dari seorang Renbo. Baksia plus Parsia. Ini menurut aku ya Pak Pulung cukup mengambil reksiko. Ngambil Baksia di depannya ada carry. Cuman masalahnya nih ya. Oke dengan air oke begini. Apakah mereka bisa memanfaatkan Faramis, Baksia, Parsia rotasi di awal. Guna untuk bisa menahan dan memberikan waktu terhadap cloudnya. Karena untuk dibilang dari damage nya. Ini di awal masih dari Parsia nya doang dan juga dari Paramis nya aja kan Cimamo. Betul betul setuju. Setuju. Apakah mereka bisa menutupi itu gitu loh. Dan ingat lawannya ini adalah Valentina yang punya burst damage juga di awal dan Akai. Akai ternyata. Tadi aku pikir RRQ yang akan menggunakan Akai nya. Tapi memang sama juga sih. Ngambil tank jungler ya. Di area depan tentunya agak sedikit beresiko ketika bertemu dengan Kari. Apalagi kita tahu tipikal dari Bruns. Yang selalu bisa dapetin timing untuk farming tanpa bisa dibilang mungkin diganggu ya oleh lawannya. Ini jadi salah satu ciri khas dari seorang Bruns sendiri. Oke sudah terlihat dari masing-masing. Hero yang udah diamankan sama-sama luar biasa untuk grafik. Yang terjadi di game yang pertama ini. Teriakan dari MPL Arena. Sudah mulai terdengar pula nih Cimamo. Tapi ternyata dari RRQ masih memegang 64% dari audience prediction. Sementara EVOS fans mereka masih memiliki harapan di 36% dari audience prediction kita. Yap seperti biasa kita mau tanya dulu nih ya. Game pertama akan menjadi milik RRQ atau EVOS Legends. Belum terdengar. Belum terdengar. Belum terdengar ya. Kurang keras ya. Kurang keras belum sampai ke sini suaranya. Ya. Game pertama menjadi milik RRQ atau EVOS Legends. Tidak ada yang mau ngalah pastinya dan masing-masing dari supporternya. Mereka percaya kan kekuatan masing-masing timnya sendiri. Jadi tentunya ini masih 50-50 juga. Meskipun kalau kita ngeliat audience prediction ya. Tidak terlalu yang timbang-timpang banget. Tidak terlalu yang kayak 10% berbanding 90%. Tapi ini yang menunjukkan kekuatan dari El Clasico. Match yang ditunggu-tunggu tentunya. Meskipun baru lag yang pertama. Tapi liat antusias dari Vosfams dan juga RRQ Kingdom. Di MPL Arena kali ini. Tapi kita masih menunggu teman-teman. Jadi harap bersabar terlebih dahulu ya. Biar player-playernya juga nyaman mainnya. Jadi kita akan menunggu sebentar. Karena sedang dipersiapkan. Liat lucu banget bando-bandonya. Ya ampun itu beli dimana hei. Bikin-bikin itu. Itu bikin ya. Nah ini nih. Dari Muhammad Irfan Nawarin. Dia juga udah bilang ini yang ditunggu-tunggu nih. RRQ versus EVOS. Oke. RRQ versus EVOS. Udah ditunggu-tunggu oleh. Sekarang Gustian. Macan putih siap-siap ya dibantaking RRQ. Sedap. Sedap. Tapi emang gak bisa dipungkiri. EVOS Legend kuat banget di season kali ini. Dan seru buat nih. RRQ versus EVOS pas minggu malam. Apalagi match lakini kan ada hiburan buat si para jomblo. Aduh. Aduh. Oke sementara itu. Di lantai dua. Di kursi legend kita. Begitu penuh. Begitu full. Support yang diberikan. Oleh EVOS PAM dan juga. RRQ Kingdom. Reset ayo semua roster dan semua core. Semoga hari ini benar-benar dalam performa terbaik kalian dari Amelia. CHSNV. Eh SNV. Kamu kalau cewek kamu bacain. Susah memang namanya. Kalau yang cowok kamu gak bacain. Iya ampun tuh liat. RRQ. Bacanya cantik ya. Iya. Beg pulang sekolah dulu hei. Kenapa ya kamu nih. Loh mereka kan pengen nonton. Pulang dulu. Pengen seru-seruan. Pulang dulu mandi ke tiba juga sini lagi. Gak apa-apa. Itu namanya totalitas. Totalitas tanpa batas. Cakep. Cakep. Pembuktian siapa X-Planer terbaik season ini. Psychot. Eh. Atau Lemon. Ini setuju banget sih. Balik lagi masalah Pride kan. Pride di antara kedua tim ini ya. Iya. Betul. Lemon apa Psychot. Apalagi Psychot yang setelah dari ISF ya. Iya. Wah dia benar-benar gemilang banget. Kapten. Dari EVOS Legends sendiri. Dan kita melihat juga ini. Dek-dekan gini. Good game fokus. Buat game selanjutnya. Semangat. Viva Roar Q. Tentunya semua dukungan ya. Dibanjiri di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang pengen dibacain juga nih. Komentarnya kalian. Ayo dong. Kasih dukungan yang positif ya. Di kolom komentar. Nanti dibanggul dipilih sama Mimin. Dan semoga. El Clasico memberikan penampilan yang terbaik. Buat kedua tim. Salam Viva Roar. Ini si Agik gemoy juga pipinya. Apa gimana tadi tuh ya. Maaf Anda masih normal kalian. Oke. Mau kalah atau menang gak akan pernah pergi dari EVOS. Kalau menang Alhamdulillah. Kalau kalah gak apa-apa. Intinya saya selalu support EVOS. Good luck EVOS. EVOS. Roar. Ini namanya fans sejati. Fans sejati. Fans setia. Iya. Terkadang bingung ya. Kenapa? Kenapa yang setia itu cuma fans. Hah. Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Terhadap kehadiran Abi disini Bi. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh Bi? Sam. Bi ngeblur Bi. Ngeblur. Sambil berjikir ketik Masya Allah di kolom komentar. Wow. Ketik. Ketik sekarang juga. Ketik. Ketik sekarang juga. Papulung bandel nih. Ini contoh nih ada Abi. Satu sosok yang baik sebelahnya. Sebelahnya kayak Papulung. Sosok yang rada. Puyang kita ngejelasinnya nih Pandu nih. Kayaknya ya. Abi sengaja datang karena tau. Papulung hari ini datang ngekes biar dirukiah sekali. Papulung mau dirukiah. Boleh. Semoga bisa menang loraki. Semangat Legends dari Uung BDHY LHR. Ini Legends ya. Lu nama lu kayak kode pocer ya. Enggak gitu. Singkatan banget. Enggak gitu. Yuk bisa Reset Legends. Semoga rezeki hari ini. Mainnya semoga rapi dan lancar. Amin. Amin ya. Ini dari Ferit juga tadi sudah dibacakan. Dan ini. Wah. Banyak banget supporter-supporter. Dari segala sisi. Lombar macan gitu lucu ya. Iya. Bisa ya. Gemoy gitu. Ada macannya di sini kan. Yang kayak stiker. Iya. Yang kayak stiker gitu. Jadi pakai bando-bando gitu. Biar lucu. Gemoy. Yang di atas nih. Dikuasai Kingdom nih kayaknya. Kingdom. 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 Wih si semua. Arar-arargi. Wih matah. Aduh tapi kayaknya. Budemongster juga udah melihat keseruan dan kemeriahan dari para supporter. Jadi kayaknya pengen ngobrol-ngobrol nih. Sama teman-teman kita yang sudah ada di venue. Jadi langsung saja kita lemparkan kepada Budemongster yang sudah bersiap. Belum nih Budemongstur. Mongstar apa Mongstur? Budemongstar boleh. Mongstar ya. Cakep mah bebas. Iya cakep mah bebas. Cakep bebas. Bentar teman-teman ya. Ada segi problem yang memang harus kita segera perbaikin. Jadi untuk sekarang Budemongstur yang akan mengambil alih. Silahkan Budemongstur. Iya semuanya udah gak sabar tentunya untuk game pembukaan di El Clasico. Dan keramaian tentu saja ada di Samsung Zone ada yang spesial. Siapa yang cita-citanya ketemu Bang Winda. Budemongstur. Budemongstur. Ada Bang Winda nih disini. Bang Winda selamat datang. Boleh berdiri gak? Boleh berdiri gak? Bang Winda. Selamat malam. Ini bocil-bocilnya Bang Winda. Udah rame nih dari atas. Sampai bawah. Bocil-bocil RRG sih lebih tepatnya. Oh iya bocil RRG. RRG. Viva RRG. Let's go. Wow datang-datang udah langsung gini ya. Semangatnya luar biasa Bang Winda akhirnya nih ya datang di season 11. Serame ini dan ada RRG juga nih Bang Winda. Boleh disapa juga dong RRG tuh disitu. Semangat. Semuanya RRG ya. Pendutungnya juga. Lapu-lapu gimana nih Bang Winda di MPL season 11? Lapu-lapu udah dipakai sama Evos tadi. Gak apa-apa ya Bang? Gak apa-apa aman. Aman aja ya. Walaupun memang saya mengakui Evos lagi kuat sekarang. Tapi kita lebih yakin RRG bakal menang. Let's go. Wah ini semangat dari BA-nya aja udah se... Harus yakin, harus yakin. Harus yakin ya. Harus yakin. Kalau prediksi kira-kira nih ya Bang Winda ya skornya bakal berapa nih. Pastinya Evos akan memberikan perlawanan. Perlawanan. Tapi kita yakin 2-1. RRG 2, Evos 1. Yang penting menang ya Bang Winda ya. Harus yakin, harus yakin. Oke sebagai brand ambasador dari RRQ. Coba kasih semangat-semangat buat para penonton yang lagi ada di rumah juga rame banget nih pasti. Oke buat penonton yang lagi nonton di live streaming yang viewernya udah pasti MPL Indonesia lebih rame dari aku ya. 500 ribu apa berapa yang nonton sekarang? Banyak banget Bang Winda. Banyak banget pastinya buat El Classico ini. Kita dukung kedua tim untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan aku kalau aku dukung RRQ jelas ya. Dukung RRQ juga ya buat yang dukung RRQ. Kata-kata mutiara ada gak Bang Winda? Siapa yang cita-citanya mungkin? Siapa yang cita-citanya mengalahkan Evos 2-0. Bercanda ya. Bercanda ya, bercanda. No offense. Gak apa-apa. Di sini Fan ini keluarga karena kan El Classico. Betul banget. Dari keduanya. Itu udah keliatan tuh fansnya dari Evos juga udah pakai jaket RRQ. Karena keluarga ya Bang Winda ya. Betul sekali. Kalau buat Evos sendiri boleh nih keluarga Evos fans boleh disapa juga banyak loh yang ngefans sama Bang Winda. Buat Evos fans yang lagi nonton secara live di TV, di monitor atau yang di sini juga yang nonton secara langsung. Doakanlah tim kalian yang terbaik karena gue yakin tim kalian akan cukup try hard. Itu aja. Yeay. Turat. Luar biasa banget Bang Winda. Thank you banget. Selamat menyaksikan. Selamat sama Budi. Ini adalah El Classico pertama. Semangat. Semangat, have fun semuanya. Have fun. Thank you. Dan Bang Winda udah datang di sini dan kayaknya di sini kita selain ada brand ambasador juga ada stand up comedian yang hadir. Katanya mau bikin stand up comedy di sini. Pandu cepet deh. Udah du, ayo. Sini du. Masih ini. Du. Ada Evos, ada RRQ. Iya Clara kenapa? Masih pantun dong. Ada Evos, ada RRQ. Yang udah pasti win, yang punya mantu. Waduh. Siapa itu? Mantunya siapa? Gak ada. Mantunya siapa? Gak ada, gak ada, gak ada. Oke. Ini ngapain nih? Ngobrol aja. Ngobrol aja, kepengen tau gimana keseruannya di sini. Wah seru sih ini RRQ, liat dong. Liat dong RRQ, wah. Buset. Oh ini di sini side-nya RRQ semua berarti ya? Iya di sini side RRQ, benar. Ada Evos, kayak ini Evos. Ada Evos juga. Kan ngumpul semuanya jadi satu. Gak ada class, gak ada class. Gak ada dong. Gimana sih biar gak class gitu? Ya setengahnya gak ada yang toxic aja sih gitu kan. Bener gak sih? Bener sih? Bener ya. Bener sih Bu? Gue ragu, gue ragu gak bisa gini. Pokoknya Rapi-Rapi semua di RRQ Rapi, Evos Rapi saling dukung timnya juga gitu, Clara. Oke Pandu. Tetep ya dari awal kita ngeliat Pandu itu udah teriak-teriak. Apa sih yang kamu teriakin Du? Yang diteriakin, RRQ ditonton Bang Windah udah pasti windah. Gak asyik. Cakep banget ya. Ini cakep loh, RRQ udah sesemangat itu kita mau jalan-jalan langsung aja kali ya. Oke thank you Bang Andu. Thank you, thank you. Ini semangat dari RRQ sekali lagi dong. Mana boleh suaranya butuhkan RRQ. 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 Stand up comedy-nya nanti tolong disiapin ya Andu ya. Karena sekarang kita mau jalan-jalan. Kalau tadi semangat dari tim RRQ, tentu saja untuk El Clasico ada Evosilesion. Dan semangat dari brand ambasadurnya yang, oh my god. Oh la la. Ada BA Galak. Halo BA Galak. Halo. Ini kacau matanya with style banget ya. Tapi juga boleh dikenalin dong. Ini kayaknya kamu kan yang udah paling sepuh ya. Angel ya maaf nih ya. Terus ada yang baru-baru juga boleh diperkenalkan berdiri yuk. Berdiri yuk, berdiri yuk, berdiri. Ada Yuppie. Yuppie disini. Boleh dong sama. Ini BA juga. Ini ada talent Evos. Ada Kak Joseph dan juga Bika. Oh Bika. Yuk boleh rame-rame disini dong. Rame-rame semua ya. Boleh nih. Ini ngeramein juga dan di El Clasico kayaknya perdana langsung pada keluar semua nih ya berempat ya. Enggak sih sebenarnya. Yang match minggu lalu kita juga lumayan lengkap. Harinya El Clasico itu kita juga lengkap. Lengkap. Tapi boleh dikenalin gak sih? Silahkan memperkenalkan diri. Halo nama saya Joseph. Joseph. Tepuk tangannya dong buat Joseph. Joseph main Mobile Legends ranknya apa Joseph? Saya baru mythic sih. Baru mythic ya. Itu udah mythic sih sebenarnya ya. Kalau mabar berempat ini. Enggak. Enggak kalau Yupi ya. Halo Yupi. Halo Cici. Di sini kayaknya Yupi mau nyanyi ya. Kenapa? Heavy rotation dulu gak sih? Oh boleh. Asik banget ini bareng sama Evos Fem semua dong. Ayo berdiri rame-rame dong. Rame-rame. Ini special buat ada Yupi. Kita mau ngeramein dari Evos Fem. Boleh dong sedikit Yupi. Sedikit ya? Boleh sedikit. Oke. I want you. I need you. I need you. I love you. I love you. Udah ya? Udah ya? Yupi tau gak? Apa? We love you. Yeah thank you. Thank you so much Yupi. Dan ini ada idol. Terus juga ada pro player. Pika. Hai. Kamu ngeliat dari. Kalau Pika ini pembahasannya akan serius nih ya. Karena sebagai kacamata pro player. Ngeliat dari mungkin draftingannya. Dari Evos. Gimana Pika? Semoga bisa meng-counter hero-nya Ararki. Bisa ya berarti ini ya? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Tapi kalau prediksi dari Pika sendiri ini game bakal berjalan berapa lama Pika? Game-nya. Iya. Satu game. Iya game yang pertama nih dengan pik-pikan hero yang tadi. Kurang lebih 20 menit bisa. 20 menitan untuk siapa Pika? Evos dong. Evos dong suaranya. Kenapa? Kenapa? Dandy mau ngasih tau sesuatu. Kenapa Dandy ada siapa? Itu ada. Ada siapa? Coba boleh dong maju. Boleh maju juga ayo ngeramein dong. Evos. Boleh dikenalin dong. Boleh kenalan. Hai. Halo. Kameranya ada banyak nih. Rame ya dari Evos. Ya. Boleh dikenalin dirinya. Ya halo semuanya teman-teman. Aku Ajil Tito. Ini nemu dari mana kok bisa datang kesini ya. Kenapa? Mas Ajil keren. Mas Ajil keren. Ini siapa nih yang ngefans? Ayo siapa nih yang ngefans? Rame banget. Wah buset fansnya pada disini semua. Dan kalau boleh dilihat disini kan rame banget. Gimana ngeliat vibes untuk MBL. Khususnya untuk Evos fans yang rame banget gini. Iya ini kedua kalinya datang ke venue langsung gitu. Kemarin week 1 sempat nonton. Week 2 juga sempat nonton. Ini week 2 nonton kali ini Evos vs RRQ. Big match banget. Thank you so much. Sudah ngasih kesempatan buat nonton langsung di venue. Karena luar biasa sih vibesnya bener-bener kompetisi banget. Gatau mau ngomong apa. Grogi, grogi, grogi. Aku yang lebih speechless gara-gara. Itu RRQ Kingdom kayaknya mau langsung jadi Evos fans ya. Rame banget semuanya. Bentar. Mas bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi disini gak? Nyanyi juga dong. Nyanyi apa? Boleh nyanyi dong. Nyanyi boleh gak? Boleh. Oke nyanyi ya. Nyanyi dikit untuk Evos fans nih. Persembahan. Silahkan mas. Tapi lagunya lagu-lagu mellownya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dengarkanlah wanita pujaanku. Evos pujaanku. Malam ini akanku sampaikan. Janji suci kepadamu dewiku. Oke. Dengarkanlah kesungguhan ini. Wow luar biasa. Tapi disini Budhe bakal mau mendengarkan semangat dari kedua fanbase. Karena inilah dia. El Clasico untuk RRQ dan Evos fans. Silahkan casters. Terima kasih Budhe Mongsta. Dan kita akan langsung masuk tanpa berlama-lama ya. Iya. Ini menuju ke dalam Land of Dawn. Untuk El Clasico kita match yang pertama. Tapi sebelum itu MPL Arena mana dukungannya? Ini untuk kedua belah tim yang akan mempertaruhkan siapakah yang lebih kuat di game kita yang pertama. Dari draft yang sudah kita lihat tentunya. Evos Legends. Yang kali ini terlihat berbeda tentunya di season kali ini. Dan patternnya sama ya? Ini patternnya sama. Eh tapi Dreams. Iya orange buff dulu. Cuman Dreams tadi udah sampai untuk bisa memberikan gangguan di awal. Weh Rainbow, Rainbow, Rainbow agresif banget nih. Wings by Wing Gunoh untuk menakuti Hijume sampai masuk ke dalam outer tariknya loh. Dan bahkan masih mengganggu ke arah seorang Dreams juga yang dimana tadi udah diberikan informasi. Dari Albert ini Dreams masuk sampai ke area jungle dari RRQ. Tapi Oh Vin mulai maju kali ini dengan flickernya. Hijume masih respect dengan pergerakan dari pemain RRQ yang terlihat agresif di area early-nya. Iyap seperti biasa hanya ada dua max main, dua mid laner yang memang tetap berada di wave-nya terlebih dahulu. Guna untuk bisa menambah dari sisi EXP yang dia milikin sebelum nantinya melakukan rotasi ke mana pun entah itu ke atas ataupun ke bawah. Karena di match sebelumnya kita baru saja melihat ya ada sebuah rotasi yang menuju langsung ke area EXP. Tapi untuk sekarang akankah ada hal yang sama? Karena kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan tuh tapi gak dibantuin loh. Iya mungkin lebih berfokus untuk dapetin farming terlebih dahulu. Albert udah dapetkan level 4-nya dan Hijume yang harusnya peka dengan pressure yang diberikan oleh Rainbow tadi di area mid. Dan Skylar posisi dengan dua pemain dari EVOS Legends yang mencoba untuk memberikan pox pressure diberikan di area gold-nya. Skylar akan bermain lebih sabar tentunya dengan Cloud yang kita tahu ini kalau dibawa ke arah mid-late gamenya dia bisa snowballing. Arakyo mereka mampu untuk mendapatkan game ini. Iya karena kita tahu ya bagaimana dengan pilot yang dimiliki oleh masing-masing dari tim ini. Terlihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G dan ini adalah set up di area Turtle. Oke tapi Psychos sudah mulai maju ke area depan Braver Fighter. Dembakan tas, pavolong dengan sangat terbaik, Finn tumbang kali ini. Dan Psychos bakal coba untuk menahan Albert di area depannya. Ngebuka setubuh heavy spin dari seorang tas dan Lemon mencoba untuk memelukai seorang Dreams kali ini. Dipukul mundur tapi di sisi lain, Psychos ditumbangkan. Berkat adanya backup datang dari Rainbow dan bahkan Turtle dipaksa untuk di-reset dari kedua belah tim. Iya kenapa? Di sini pintarnya dengan adanya Baxia ya. Ada satu NOD gratis dari dalam tubuh Baxia itu sendiri kan si Momo. Dan itu akan berakibat fatal untuk Psychos. Lapu-lapu apabila berhadapan langsung dengan dirinya. Ijen XP yang bisa ditahan habis-habisan. Yap dan Lemon lihat pressure yang sempat diberikan sama Lemon ke arah seorang Dreams. Dia benar-benar ngejauhin. Jangan sampai ada divine judgment yang krusial bisa di-pop up sama EVOS Legends. Sehingga membuat pemain dari RKO ini bisa di-pick off. Benar-benar cover-an yang sangat amat luar biasa dari kedua belah X-Men. Tapi Psychos maju lagi dengan pergerakan yang sama dengan satu buah Braver Fighter. Ada kalau altar dibuka begitu saja. Psychos terjebak dengan satu buah Federal Strike dari Rainbow. Tapi Dreams bakal coba dikejar begitu saja. Dan Makan Dali ini dipaksa divide-nya Tas berhasil untuk mendapatkan retribution. Karat Turtle slain by Samsung Galaxy S23. Ini benar-benar ya sebuah pengorbanan dari Psychos terlihat lho barusan. Wow. 5 prediksi talent menuju ke arah EVOS Legends. Ataupun ke wawah percaya dari RRQ dengan draft seperti ini. Aku milih EVOS karena aku merasa ini terlalu beresiko sebenarnya dari RRQ. Melihat ada kari di sisi dari VOS Legends. Tapi yang mungkin jadi titik kuat dari RRQ adalah mereka punya rainbow dengan high ground-nya. Dan bahkan dengan adanya pergerakan dari Skylar yang harus di-drag sampai ke arah mid-light game-nya. Ini hanya kita lihat saja bagaimana nanti momentum dari Hijume ya dari VOS Legends. Apakah dia bisa memberikan juga bantuan seperti dari Kel Altar yang memang bisa ditiru secara langsung. Ataupun ada momentum-momentum lain yang diciptakan. Karena RRQ untuk early game-nya harusnya ini kuat banget untuk tabrak-tabrak. Durabilitinya boleh-boleh punya lho ini. Tapi masalahnya dari VOS Legends mereka juga bawa Valentina Hijume yang kita tahu. Ini juga cukup sakit dari segi magical offensive-nya. Dan buat teman-teman juga yang lagi mendukung tim favorit kalian. Dimanapun kalian berada jangan lupa untuk order grab. Karena ada diskon sampai RRQ. Langsung di-scan aja QR Code. Sampai RRQ ya teman-teman lumayan tuh. Lumayan. Apalagi akhir bulan ya Bun. Dan kali ini di area Gold Clean yang kita bisa lihat Prance dan Skylar. Mereka masih di posisi yang sebenarnya cukup nyaman. Belum ada yang terlalu invasi sampai ke area Gold-nya. Malah mid-nya disini cukup ramai. Karena Albert bersama dengan Lemon menghentikan pergerakan dari Hijume. Dipaksa dipukul mundur. Tapi dari segi emblem ya Pak Pulung? Iya ini ada dua yang sama ya. Antara Lemon dan juga Claude disini sama banget loh. Mereka emang berfokus untuk bisa membuat dirinya cepat banget kaya. Karena DXP untuk dari sisi leveling oke udah mantap. Disitu udah pasti bakal nge-boost. Hanya saja disini dengan satu emblem yang udah dibawa pula. Berarti dari Gold-nya bakal ke-boost. Untuk di dalam teamfight-nya. Dengan ada deretan item yang bisa diambil dengan Gold yang dia milikin. Ini udah makin sustain lagi sih harusnya untuk RRQ di awal game. Ini Skylar bener-bener harus fokus farming dulu sih. Dia harus bener-bener dapetin informasi yang akurat. Dari pemain-main RRQ. Tapi sementara ini dengan adanya satu buah. Tertalanya sudah mulai diinvasi. TAS! Lagi-lagi. Dengan retribusinya sangat amat poin. Mendapatkan tertalus lain. RRQ masih membuat RRQ setidaknya. Tidak terlalu ketinggalan dari segi net worthnya Pak Pulung. Ini nanti ya untuk EVOS Legend. PR-nya adalah bagaimana nabrakin. Untuk menuju ke arah Rainbow. Karena positioning Rainbow bagus banget. Dia ada di tempat-tempat yang memang sulit banget dijangkau. Oleh siapapun pemain yang milikin oleh RRQ dan juga sekarang. Tapi Brans kali ini bakal coba dipaksa di area atas. Bakal dipush begitu saja. Dan lagi-lagi rotasi Rainbow dan juga Finn. Ini yang membuat RRQ mereka berhasil untuk menumbangkan. Ujung tombak dari Vos Legends. Di early-nya Brans ditumbangkan untuk pertama kalinya. Ini yang kita sebutin tadi. Ini yang belum sebutin tadi di awal. RRQ bakal kuat banget loh Cimomo. Dengan rotasi yang dimiliki oleh Parsha. Rotasi yang dimiliki oleh Rainbow itu sendiri. Rotasi yang dimiliki oleh Finn. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Cloud. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Albert yang menggunakan Baxia. Mereka punya damage. Mereka punya backup-an lagi. Mereka punya satu bar durability tambahan lagi. Apa enggak enak banget itu di awal? Makanya ini yang harus dimanfaat oleh RRQ. Apabila mereka ingin memenangkan game ini. Early gamenya. Early gamenya. Berikan waktu kepada Skylar untuk bisa nge-push dirinya secepat mungkin. Ini setuju, setuju banget. Tapi kali ini dengan satu buah konsil play yang dibuka oleh Dreams. Enggak berhasil untuk menemukan siapapun. Malah pemain-main dari RRQ. Mereka bermain lebih aman. Skylar tahu dia enggak punya damage yang terlalu besar di awal. Dia harus benar-benar bisa main safe. Kalau mau nge-poke atau mungkin nge-pick off ke arah seorang Brans. Ini harus benar-benar tahu pergerakan pemain di Force Legends lainnya itu ada di mana. Iya. Sementara sekarang. Dari area yang berbeda. Ini tensi permainannya slow banget loh. Masih naik turun ya. Masih naik turun ya. Karena posisinya mungkin sekarang dengan ada Eternal yang akan respawn di area atas. Revoast Legends mereka udah melakukan set up-nya terlebih dahulu. Dan apakah Brans kali ini. Lagi-lagi tertangkap. Dan bahkan dihadang di area depan ini dengan satu bovete aistrex. Albert menangkap karena selang Dreams. Dua pemain hilang. Dan Revoast Legends, Cycles masuk dengan Freebird Fighter. Sekarang bakal dimulai dipukul mundur. Tapi ternyata masih ada satu bovete terlebih dalam Lovey Match. Tapi Taz kali ini mendapatkan Perfect Turtle untuk EVOS by Samsung Galaxy S23. Tapi sementara itu teamfightnya dipaksakan oleh RRQ. Dan bahkan sebelum Turtle-nya dimulai, EVOS Legends mereka udah kehilangan dua pemain terlebih dahulu. Back off yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari RRQ. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi loh. Oh, Cycles selalu berhati-hati kali ini. Lihat, ditarik dan begitu saja. Brans mulai datang untuk memback off. Kali ini Rainbow ngebukas satu bovete aistrex. Tiga pemain dari Force Legends. Mereka keluar dari area Vader Aistrex. Karena mereka tahu begitu sakit damage yang diberiki oleh seorang Rainbow. Di 8 menit kita yang pertama. 3-0-3 KDA yang belum bisa dipatahkan oleh Force Legends. Tapi kalau kita lihat barusan ke minimap ya, Cimomo. Ada satu rotasi gila yang dilakukan oleh Taz loh. Orange buff yang dimiliki oleh Albert. Diambil sama dia. Waduh, diambil Cimomo. Diam-diam masuk ke dalam invasi mencuri. Seperti puluh. Mencuri hati. Oke, dan bahkan Otter taruh di area mid. Poin kill kalah. Tapi dari segi objektif, mereka cukup mengimbangi loh. Iya, ini yang pelan-pelan mungkin mau diambil sama EVOS Legends. Mereka tahu mereka kalah dari segi team fight-nya. Mereka kalah dari segi skirmis-nya. Tapi dari segi objektif, mereka juga gak mau ketinggalan dari RRQ. Dan bahkan itu yang ngebuat EVOS Legends. Mereka gak terlalu tertinggal jauh dari segi network-nya. Hanya berbeda 200 perak. Dan bahkan kalau dilihat dari kedua gold-liner juga masih cukup sama atau tak? Iya. Ini yang gue penasaran adalah bagaimana nanti kalau memang sudah ada WON yang ada di dalam masing-masing tubuh dari marksman-nya. Setup seperti apa yang akan mereka lakukan? Lihat ya, ini gilanya Brans ya. Oh oh, tapi sebelum itu kita tahan dulu. Karena sudah mulai terlihat pergerakan dari tas di area mid-nya. Efek terrified dari hijau memang hantui lemon. Namun lemon akan mundur. Tidak akan terlalu gegabah. Tidak akan terlalu overcommit. Ini yang tadi mau aku bahas. Ketika Brans tadi sempat level 11. Skylar masih di level 10. Ini yang gila. Dia dua kali tumbang. Tapi dia masih unggul dari segi farming dan juga XP. Farming-nya bagaimana ya Cimomo? Ini barusan inner target dihancurin lagi loh. Setup Lord lagi barusan mereka. Tiga turret di tangan EVOS Legends. Dan kali ini RRQ mereka mau bermain dengan lebih objektif. Sudah mulai melakukan sedikit poke inisiasi ke area Lord yang pertama. Dan EVOS sadar akan hal tersebut. WON! 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 Kali ini DREAMS menarik dengan satu board event Jasmine. Kara Lemon masih ada call altar. Dari seorang Finn tapi Skylar masuk. Karya backline. Satu board blessing dua dan Brans tumbang. Oh my god. Tapi Albert mencoba baju karya depan. Mengincar karya hijau me. Sementara Psychos mencoba untuk mengincar Skylar. Skylar yang gak tumbang. Malah dibalikin keadaannya. Skylar terjebak. Empat pemain dari RRQ melibas ke arah seorang Psychos. Dan hilang kesempatan dari EVOS Legends untuk mendapatkan trade-nya. Lagi-lagi teamfight yang dibuka sebelum Lord diambil oleh RRQ. Dan tahas kali ini mencoba untuk mengambil resiko namun berbahaya. Lihat Skylar. Ini orang gila banget. Permainan satu buah battle mirror image. Yang menggocek pemain-pemain dari EVOS Legends. Berapa kali itu di outlet? Iya gocekannya kacau banget. Cuman masalahnya ada setup yang memang ragu banget dari EVOS. Oke itu jelas-jelas Lemon ditarik. Tapi semuanya coba lihat follow up damage-nya. Menurutlah setelah memberikan beberapa hit kabur semuanya. Bahkan hijau me kita gak tau apa yang dia tiru barusan. Menurut aku agak salah sih sebenarnya untuk menarik ke arah Lemon. Dengan posisi Finn yang masih ada di situ. Finn masih ada di situ. Dengan call altar. Dengan call altar yang ready. Oh oh tapi Lemon kembali menghantui pergerakan dari hijau me kali ini. Udah punya immortality dari seorang remontas bakal dipukul mundur. Kali ini slam slam. Dan dipaksa menggunakan heavy spin dari tas. Sementara arah Q mereka bakal bermain lebih objektif. Di area mid-nya Rainbow. Lagi-lagi tidak sayang dengan ultimate. Ngebuka satu bovet dari astrake hanya untuk mengusir pergerakan dari EVOS Legends. Biar mereka... Oh tapi tiba-tiba dreams. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Dengan adanya call altar. EVOS Legends. Dan mereka gak akan bisa teamfight dengan cukup nyaman. Dan RRQ pun dapat hal yang sama. Mereka kemungkinan besar akan cukup sabar dulu. Untuk nge-push dengan satu Lord yang mereka milikin sekarang. Karena call altar-nya barusan udah keluar pula jimomo. Oke dan real-time win probability yang kali 65% dipegang oleh RRQ by Samsung Galaxy S23. Dan Lord udah mulai masuk di area bawah. Tester kena damage yang begitu banyak. Lihat positioning. Dan Skylar masuk dengan satu bovet blessing duet. Memberikan poke damage aja ke arah pemain-main EVOS Legends. Dan bakal bermain lebih disiplin dari sisi RRQ. Lihat. Wow. Betapa kompaknya dari pemain man RRQ. Karena posisinya tasnya tuh tadi udah dipoke. Udah pasti gak bakalan dia bisa balik untuk ngejepit Skylar yang mungkin udah diperhitungkan. Ini tasnya udah mundur nih. Skylarnya tinggal ngepok aja dengan blazing duet. Ini mendadak ya dengan net worth yang jauh banget terpahunnya. Mendadak jadi 4 ribu loh. Tadi hanya sekitar ratusan, sekitar tiga ratusan aja. Bahkan itu diunggulin oleh EVOS Legends. Ini buat kalian semua juga sambil nonton nih ya. Kalian bisa mendapatkan kuota yang ke 3 GB. Setiap pembelian voucher Mobile Legends pakai telekom seal di dunia game. Iya langsung aja di scan QR code-nya. Karena banyak keuntungan ya. Iya banyak keuntungan. Maksudnya langsung pakai telekom seal aja. Ke dunia game. Langsung gas. Langsung gas dan ini tempo permainan RRQ. Di El Classico kali ini. Mereka naikin begitu cepat, begitu agresif. Dan bahkan gak cuma itu. Mereka juga tau banget timing untuk kapan masuk dan harus keluar dari teamfight-nya. Ini keuntungan dari Lord barusan loh Cimomo. 3.269 loh. Sementara untuk XP-nya. Ini kalau dibagi-bagi nikmat banget. Levelingnya semua juga bertambah. Tar damage-nya mendadak meningkat. Objektif berhasil mereka dapatkan. Semua keuntungan bisa diambil dari siapapun pemilik dari Lord tersebut. Iya dan mungkin Lord kedua nanti yang akan jadi satu momentum juga yang cukup penting. Apalagi untuk EVOS Legend yang ini di posisi yang EVOS lagi gak baik-baik aja. Ini Rainbow bagus banget Cimomo, serius. Rainbow bener-bener gak kesentuh. Dan ini bakal jadi PR gimana caranya. Dreams dengan kajanya menggunakan flicker untuk mencuri ke target yang tepat ya. Iya. Karena kalau nyuri ke pemain-main dari RRQ yang lain kecuali Finn. Agak sia-sia karena Finn dari punya Altana ini bener-bener pas banget timingnya. Iya. Dan Tas udah ngebuka dari boost-nya di RRM-nya terlebih dahulu. Udah mengetahui adanya keberadaan dari pemain RRQ yang mencoba untuk melakukan inisiasi ke area Lord-nya. Lemon sebagai guarda terdepan. Siapa yang cita-citanya di cover Lemon? Waduh. Ini setup-nya Skylar juga bagus banget. Stuck dari RR of T-Fairy-nya selalu ada. Selalu terkumpul. Blazing duet-nya akan maksimal. Finn selalu tepat berada di tengah dari rekan-rekannya. Siapapun yang SP-nya sedikit. Tapi barusan ada konsil. Coba lihat. Oh tapi di reaksi menarik ke satu buah. Dan Altar-nya dibuka begitu saja. Kali ini Skylar tumbang. Bakal coba untuk dibaksakan dari VOS Legend. Mencoba untuk memberikan damage bronze. Di area depannya tidak tersentuh. Lemon dipercaya mortality. Dan kali ini Lemon akan tumpang dan tas. Berhasil untuk mendapatkan launch lane. By Samsung Galaxy S20 Team 5 Series. Dan kali ini lihat Finn harus mundur ke area belakangnya. Skylar tampil. Bakal coba untuk menarik ke atas. Tapi ternyata headbutt-nya konek. Dari seorang tas. Dan tiba-tiba. EVOS Legends mengembalikan keadaan dengan hanya satu momentum. Dan bahkan memecahkan turret base. Yang dimiliki oleh RRQ di area mid-gamenya. Oke itu dia setup yang kita selalu bicarakan dari tadi Cimomo. Baru saja kita sebutkan kalau Finn selalu ada di tengah rekan-rekannya. Bahkan tadi dengan konsel tersebut. Masih sempat ada loh Cimomo. Masih sempat ada kalau Altar begitu baiknya. Backup-an yang diberikan oleh Finn. Tapi apalah daya. Damage yang masuk udah terlalu besar. Damage yang masuk di menit segini dulu bukan main-main lagi. Apalagi tadi Kari. Dia melakukan setup tersebut bola. Lihat dari networknya langsung jomplang. Jomplang lagi ke EVOS. Dan tiba-tiba EVOS Legends punya banyak equipment Pak Pulum. Iya ini dia in-game equipmentnya by Dunia Games. Full item untuk Kari. Full item untuk Cloud itu sendiri. Gila. Untuk masing-masing damage dealernya ini udah full. Dari Parsh ya. Udah satu item lagi. Tapi dia udah memiliki winter. Double protection untuk dirinya. Defensive kayak begini. Ini udah pas bagus banget. Oke tapi apakah akan ada kejutan lagi dari EVOS Legends dengan satu buah flicker dari Dreams. Tapi kali ini Lemon bakal dipukul mundur. Dan bahkan Lordnya bakal coba untuk masuk ke area base dari RRQ. Bakal coba ditahan terlebih dahulu. Masih memiliki high ground dari RRQ. Dan EVOS Legends peka akan hau tersebut. Tidak mau terlalu gegabat. Tidak mau terlalu overcommit. Tidak mau menyanyiakan momen yang sudah didapatkan. Dan kali ini RRQ mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Base turret tersisa di area bawah. Sementara Super Minion sudah mulai masuk perlahan. Tapi pasti menuju ke area base dari RRQ. Dan EVOS Legends masih bermain dengan cukup disiplin. Menunggu siapa target yang bakal ditarik. Satu bow feather ice rack. Dibuka oleh Rainbow. Mengusir perdagangan dari EVOS Legends. Weh 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 ini mereka. Mereka bakal mau nyerang balik kah? Oke disitu udah dibuka sama Albert loh jing ngomong. Oke tapi kali ini liat maju ke area depan Lemon. Dia mencoba untuk menang Adam. Tiga bermain empat bahkan. Sementara Dream Z dari belakang menarik. Karena sorong Finn. Lemonnya tumpang. Di tangan bronze. Bahkan me mortality pecah dari sorong Finn. Masih mau lebih. Oh my god. Finn mencoba untuk mundur. Tapi di sisi lain. Skylar bakal coba dikejar. Satu bow blessing dua. Namun Finn hilang. Di area bawah. Masih mau lebih. R1 v1 dari Rainbow nya Winter Truncheon. Tapi bronze. Bakal di shutdown oleh seorang Rainbow. Dan pertukaran dua untuk satu. Sementara Evil Legends harus mundur terlebih dahulu. Tidak bisa untuk memasakkan. Untuk melakukan end push ke arah base. Is dari RRQ. Ini posisioning nya yang dimiliki oleh Cloud. Sungguh-sungguh luar biasa sekali. Gocekkan dia tadi berhasil. Tapi bronze mendadak menggila. Ini yang kita sebut double protection. Finn udah gak ada. Winter lah penyelamatnya Jimomo. Selamat dia lagi. Lagi-lagi Winter ya. 0 dia gak coba liat Winter. Dia menyelamatkan Parsi. Yang kan dirinya belum lagi tadi dari energy impact yang dia keluarkan. On point. Eh gila. Ini team fight nya. Sengaja dipaksa dipisahkan oleh Evil Legends. Dan Skylar lagi-lagi. Belum bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain dari Evil Legends. Tapi lihat semua map dibuka. Oleh RRQ. Dan Evil Legends. Ingat Tas punya retribution yang benar-benar on point. Dengan satu buah heavy spin. Ini pemain-main dari RRQ bisa dipukul mundur. Tapi Psychos. Sudah mulai terlihat di area bawah. Sudah mulai dibuka oleh Lemon juga. Sementara empat pemain Evil Legends. Mereka bakal berfokus. Untuk mendapatkan Lord. Yang tidak akan dikontes. Karena kali ini lihat. Albert mencoba untuk menabang dengan satu bapak si Ashton E.T. Satu bakal altar udah dikopi oleh seorang Hijume. Dan RRQ. Mereka akan bermain lebih sabar. Sembari menunggu Lord yang sudah diamankan oleh Evil Legends. By Samsung Galaxy S23. Akan perlahan-lahan untuk masuk ke area base dari tim RRQ. Psychos mengganggu konsentrasi loh. Tiga player menjelang hari datang. Psychos ke bawah sendirian. Itu udah overthinking. Udah overthinking insecure jam 3 pagi. Udah bingung. Ini in-game equipment by Dunia Game. Terlihat semuanya udah hampir full loh. Untuk para missnya. Dreadnought udah di standby kan. Kayaknya bakal ada winter juga di dalam tubuhnya loh. Kayaknya bakal ada winter juga. Karena beberapa item lainnya. Ini bergerak ke item defense. Oke tahan kali ini Lord. Yang ketiga sudah mulai masuk kali ini ke area base dari RRQ. Bakal coba tahan dia depan-depan. Lihat sikit. Brunch-nya sakit banget. Mencoba untuk memberikan Pokkara Lemon. Tapi kali ini tas maju. Ke area belakangnya. Bakal coba dimaksa ke altar. Dibuka oleh Horeon Hijume. Lordnya masih bisa ditahan. Tapi Psychos maju ke area depan. Bakal coba untuk memaksakan ke team fight. Dari Force Legends di base dari RRQ. Dia masih bisa di defense. Dari RRQ. Masih belum bisa. Untuk diselesaikan begitu saja. Oleh Force Legends. Lihat ada sebuah damage yang nanggung dari Brunch loh barusan. Sebelumnya ada Lemon yang mencoba untuk mengganggu dia. Ayo hit gue. Tapi di saat dia tahu kalkulasinya seperti apa. Lemon mundur. Brunch pindah. Efek dari speedy light wheelnya. Udah habis sih Momo. Sementara team fightnya terjadi tadi terpusat di area tengah. Berarti dia gak bakal full lagi untuk bisa memberikan item. Memberikan seluruh damage-nya di area tersebut. Sehingga yaudah mereka selamat lagi. Ini sebuah pancingan yang bagus dari Lemon. Dan ingat ya ini fightnya di area base dari RRQ. Kalau sepemain dari area Q low. Mereka bisa mundur ke area base untuk regen dulu. Jadi kemungkinan besar Reforce Legends dibalikin keadaannya. Ini masih cukup besar juga untuk RRQ. Meskipun sekarang game yang pertama. Sudah menuju ke arah menit yang ke-20. Ini udah jadi mungkin power spike dari Brunch juga. Yang menggunakan curry kali ini. Apalagi di area depannya ini tebal banget. Dan kali ini dengan adanya loadnya masih ditunggu dalam waktu 50 detik lagi. Tapi lihat semua pemain-main dari kedua belakangnya. Mereka udah mulai ngumpul di area rivernya. Dan menunggu inisiasi siapa terlebih dahulu yang bakal dibuka. Karena Dreams bisa ngebuka. Tapi Lemon pun dengan flicker juga bisa ngebuka. Ini perlahan tapi pasti coba lihat RRQ. Dimajuin lagi sama mereka. Evo's kepaksa mundur lagi dikit demi dikit. Mereka harus kayak gitu. Kalau enggak ini lama-lama Evo's Legends yang bisa menginvasi sampai ke area jungle dari RRQ. Kalau RRQ gak paksa mereka untuk setidaknya nih digebrak dulu sedikit. Digebrak? Evo's Legends bisa sama-sama masuk ke area jungle dari RRQ. Itu wave minion di bagian atas, wave minion di bagian bawah. Harus segera dibersihkan oleh masing-masing tim. Ini dia hero stat. Total game 5 kali. Après skedial 8,8. Ini luar biasa win rate 100%. Jimomo 5 kali menggunakan Cloud loh Skylar. Sekarang Cloud sih udah bisa dibilang apalagi mostly gamenya itu menuju ke area mid-late game ya. Jadi Cloud tentunya menjadi marksman yang kuat juga. Untuk di bagian gold lane-nya. Sementara tinggal ngomongin gimana cara timing masuknya. Ini harus pas dari Skylar. Plus Finn gak boleh sampai salah timing ke altar-nya. Ini gimana ya untuk carry-nya sekarang udah punya wind talker. Ada satu tambahan lagi item. Attack speed-nya nambah disitu, movement speed-nya nambah juga disitu. Sementara sekarang setup control dari area lord itu lagi mereka sudah lakukan semua. Dari masing-masing spell semuanya ready. Akan seperti apa? I-MU-nya akan ngambil ke arah mana? Ke altar kah? Atau feather eye strike? Itu yang kita belum ketahuin. Kalau menurut aku sih mendingan ke altar sih. Ini lebih sustain buat dari segi team fight-nya karena udah di menit segini. Mereka harus punya nyawa kedua Pak Pulung. Tapi kali ini lord-nya tebel banget. Harus coba mulai dipoke. Diinisiasi oleh kedua belah tim. Tapi Dreams sepertinya masih mencari target yang tepat. Conceal play mulai dibuka begitu saja. Mencoba untuk masakan dan Skylar! Oh my God! Ditarik dan tumbang! Oh no! Ini adalah momentum yang dihitung-untung oleh First Legend. Sementara Finn, kalian bakal coba dikejar. Lemon di gara depan bakal coba ditahan begitu saja. Split-split! Mengarah-arah seorang Brunch adalah target yang diinginkan oleh seorang Lemon. Namun ternyata di cover oleh seorang Ijume. Masih mau lebih kali ini. Lihat dari Albert mencoba untuk memberikan backup-an. Namun Lemon sepertinya akan ditinggal oleh pemain-main dari RRQ. Dan bahkan Lemon kali ini apakah masih bisa hidup? Damage dari Brunch! Sakit banget kira efek tarifat. Dari Immortality tentunya akan pecah. Dan Lemon tentunya akan ditumbangkan di tangan seorang Brunch kali ini. Menjadi kesempatan untuk EVOS Legends mengamankan Lord by Samsung Galaxy S23. Sebelum Lemon nge-grab-grab naik ke tubuh dari Brunch. Tidak ada Immortality di dalam tubuhnya, Jimomo. Setelah dia naik, Immortal langsung dibeli. Ini merubah seluruh kalkulasi yang ada di dalam Lemon itu sendiri. Dan set up yang dilakukan oleh Dreams. Ini adalah buruk yang sangat berbahaya sekali. Gila sih. EVOS Legends mereka tahu banget. Mereka gak boleh. Gak boleh pak scientific fight-nya di area Lord. Karena RRQ masih punya kesempatan besar. Skylar bisa masuk dalam secret. Tapi kalian ini lihat Dreams. Mencoba untuk mengusir Albert di area depan yang masih ada. Satu berbeda ashram. Tapi taas! Maju ke area depannya kali ini. Dan Dreams menarik karena seorang Finn. Finn Immortality pecah. Bakal down. Di tangan pemain EVOS Kangga. Ternyata masih bisa mundur. Masih bisa bertahan. Lordnya masih bisa di sekir. Tapi Finn tumbang di tangan seorang Bratz. Dan EVOS Legends mengukuhkan game yang pertama. Dan ini dia. Sang macan masih mengaum. Masih benar-benar kuat di minggu yang kedua. Teriakan gemuruh. EVOS Bang. Kingdom. Gua merinding jujur sih, Jimomo. Gila sih. Ini gila sih. Setup yang begitu baik. Permainan yang begitu indah. Dilakukan oleh kedua tim secara bersamaan. Tapi. Di sini. Kita harus akuin. Inisiasi. Invasi. Yang diawalin oleh Dreams. Itu ya. Benar-benar ibarat ini burung hantu yang transparent. Yang tidak terlihat sama sekali. Yang bebas. Melakukan sebuah aksi penarikan. Defend judgment ke siapapun yang dia mau, Jimomo. Itu tuh beresiko, Papulo. Sekali dia flicker di fan judgment, salah target.